Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama saya The Heray Channel Hai oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan review ya Review kandang tortoise saya Sebelum saya review yang sudah menonton video saya ini Dan klik video saya ini Saya doakan tortoise teman-teman itu sehat-sehat selalu Baik-baik saja makanya lahap dan cepat bertumbuh besar ya teman-teman Jadi di video kali ini saya akan review kandang tortoise Untuk baby kura-kura saya sendiri ya teman-teman Nanti buat teman-teman yang penasaran dengan review kandang tortoise Seperti apa dari mulai bahannya apa Terus alas kandangnya apa Tempat makan tempat minum dan bagaimana tata letak Ya kandangnya terus lampunya Akan saya review semua pokoknya Teman-teman tonton terus videonya ini sampai habis Biar teman-teman juga tau ya kandangnya Sekarang gak usah lama-lama lagi berbincang-bincang ya Sekarang langsung saja ke TKP ya teman-teman ya Tempat kandang pemula untuk tortoise Jadi teman-teman langsung saja simak Terus review kandang tortoise ala The Hairy Channel Nah teman-teman inilah kandang tortoise saya ya teman-teman Jadi saya ini kandangnya membuat sendiri Bahan untuk kayunya sendiri saya memakai kayu papan pinus ya teman-teman Ini untuk kedebalan kayu papannya sendiri ini 2 cm ya teman-teman dan tingginya itu 20 cm Untuk panjangnya sendiri saya buatkan dengan 120 cm Dan lebarnya ini kandang saya buatkan 70 cm ya teman-teman Jadi ini sangat besar sekali ya teman-teman ya Ini saya buatkan ya untuk tortoise baby saya Nah jadi ini penembakannya seperti ini ya Bisa lihat Nah untuk alas kandangnya sendiri Di sini saya memakai kokopet ya teman-teman Jadi ada 2 alas Untuk di bawahnya sendiri saya memakai tanah yang lembab ya teman-teman ya Sedikit saja Sekitar 1 cm ya Dan kita tumpuk lagi di atasnya itu memakai kokopet Teman-teman bisa lihat sendiri Di sini saya memakai kokopet ya Oke Saya lihatkan ya di sini memakai kokopet Oke Nah Di sini juga saya ada termometer Untuk mengatur suhu ya Di tengah-tengah Sengaja saya taruh di tengah-tengah Agar mengetahui suhunya itu ya Nah kenapa sih saya naruh lampunya itu di sebelah kiri ya teman-teman ya Lampu tortoise nya itu Tidak di tengah-tengah Supaya si tortoise nya sendiri itu Bisa mencari kelembaban yang sangat luasa gitu teman-teman Nah jadi nanti kalau misalkan si tortoise nya sendiri mau mencari kehangatan Dia mengerti lah akan mencari kehangatan di yang sebelah kiri ya pojokan Jadi untuk tortoise nya nanti kalau misalkan mau mencari kelembaban Ya dia juga bisa dengan cara mengorek-ngorek kokopet nya sampai ketemu tanah yang lembab yang ada di bawah kokopet ini ya Nah kenapa sih saya sendiri menaruh tempat air ya Ini gunanya itu untuk si cherry head ya teman-teman Jadi sengaja saya taruh di sebelah kanan pojok kanan Agar si cherry head itu nanti kalau misalkan haus dia bisa minum sendiri ya teman-teman Di tempat yang sudah saya sediakan Atau misalkan dia terlalu panas mungkin ya Tubuhnya dia bisa berendam untuk mencari kelembaban juga ya Setelah dingin gitu Nah di pojok-pojok sini juga sebenarnya sangat lembab ya teman-teman ya Sebelah kanan ini sangat lembab dan bisa dilihat sendiri Basah ya kalau yang sebelah kiri itu sangat kering sekali kokopetnya Ini juga dia si suruh katanya ini sedang mencari kelembaban ya Dia mengorekkan kokopetnya semua sama ya Sama Kenapa sih saya taruh batu di tengah-tengah ini Ini cuma buat hiasan aja ya teman-teman Bukan buat tempat makan atau tempat-tempat saya menaruh pelet atau apa yang enggak ya teman-teman Jadi ini buat hiasan aja kalau untuk tempat makannya sendiri Untuk pelet, menaruh pelet, menaruh buah-buahan, sayur-sayuran itu Saya sudah ada feeding foodnya sendiri ya teman-teman Dan disini saya sediakan juga tulang sontong ya Atau batok sontong teman-teman Ini tulang sontong atau batok sontongnya itu sudah Tadinya itu besar ya teman-teman Ya tidak terlalu besar Ini sudah dimakanin ya Sudah digerokotin Sudah dimakan sama tortoise-nya sendiri ya Karena sengaja saya taruh disini Biar si tortoise-nya juga mendapatkan kalesium Oke teman-teman Jadi inilah kandang tortoise saya yang baru saya review ya teman-teman Ini sangat simple Ya Sangat Pokoknya sederhana banget Tidak ribet Tidak ada segala macam Terik banget Seperti tanaman-tanaman apa-apa ya Ini sangat simple Sangat sederhana Dan buat teman-teman yang suka dengan video saya ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh